Dalam ibadah ini saya mau sampaikan satu hal yang penting, yang hal yang sampaikan ini saudara tolong simak baik-baik, karena berita kebenaran yang sampaikan hari ini akan kembali menjadi kontroversi. Pro dan kontra bagi saya itu adalah hal yang biasa. Tuhan Yesus dibenci, dibunuh, disiksa, tapi diikutin. Sekarang pengikut Yesus Kristus terbanyak, sekalipun secara terdaftar, tidak terdaftar, tapi orang-orang yang hatinya menerima Kristus sebagai Mesias terbanyak, amin. Karena Bible berkata, kitab Yeskiel, bahwa pengikut daripada roh Antikris itu sepertiga mereka jatuh. Artinya lebihnya adalah orang-orang yang menerima Mesias, amin. Dan hari ini, saya mau sampaikan sesuatu yang pasti akan menjadi pro dan kontra lagi. Saya beberapa tahun lalu, diejek-ejek orang, stres. Kenapa? Saya waktu itu obesitas, berat barang saya 130, siang-siang bolong, saya pakai jaket jas hujan, lari-lari. Di pinggir jalan, di balik papan. Orang-orang berkata apa? Pastor Andi sudah gila, stres. Siang-siang bolong, lari-lari di pinggir jalan. Oke ya? Karena memang waktu itu saya mau kardio untuk, supaya kurus. Extreme. Dibilang saya begini. Siang-siang bolong, kayak orang gila, pakai kayak jas hujan gitu, lari-lari. Oke? Tapi hasilnya begini, meskipun belum proporsional sih, tapi lumayan lari. Oke ya? Nah, ini hasilnya hari ini. Sekarang saya, hari healing street ke jalan-jalan. Saya lihat banyak orang-orang, siang-siang bolong, pakai jaket jas hujan, keliling-keliling. Tapi saya tidak bilang lagi lah. Mungkin dia orang yang pernah mengejek saya. Diejek, dihina, diikuti. Waktu saya bangun gedung ini, saudaraku, tentu dengan kuasa Tuhan. Semua orang hina dan ejek. Mana mungkin jadi bangunan ini hanya konsep baja ringan. Bukan besi H yang besar itu. Semua orang menghujat. Dan berkata, tidak mungkin jadi ini bangunan. Tapi saya tetap berjalan. Karena seorang pioner, seorang perintis. Dia akan berdiri di garis depan. Siap dicerca, siap difitnah, siap dimaki. Gedung ini anda nikmati dan ribuan orang nikmati. Fasilitas gedung ini. Dan konsep ini sekarang dipakai di daerah-daerah yang luas, yang dibuka workshop. Konsep sama dipakai. Cara praktis membangun bangunan tanpa perlu dengan sistem yang terlalu besar. Diikuti. Enam bulan lalu, saya orang pertama yang kotbah sambil live. Saya udah ngomong sama ibu gembala. Kok? Nggak bagus kok. Saya bilang telang aja. Yang saya buat ini produk kontra. Siap-siap aja. Betul. Ada yang pro, ada yang kontra. Tapi nyatanya sudah satu juta view yang menyaksikan. Injil. Yang saya beritakan lewat multimedia. Sampai sekarang masih terser. Bayangkan jutaan orang mendengar Injil lewat ini. Dan sekarang orang yang mengejek. Rame-rame kotbah pakai multimedia. Rame-rame kotbah pakai handphone. Saudara-saudara shalom. Salam sejahtera. Dalam kasih Tuhan. Tuhan berkati. Orang bilang sama saya, Pastor Andy kalau Healing Street, ada yang pegandong dari jauh. Jadi waktu Pastor Andy jalan, mau kau sembuh? Iya. Injil's name. Bihil. Ada yang surah dari jauh. Saya bilang nanti kayak terenove lah. Atau nanti dari seperti acara-acara yang kita seolah-olah membuat sebuah drama begitu. Dan sebetulnya karena saya kurang tim, maka saya lakukan sendiri. Shooting sendiri. Upload sendiri. Doa sendiri. Tuhan yang promosikan. Dan hari ini ikuti. Awal-awal. Saya doanya orang kan tidak biasa. Kalau yang biasa, sakit apa bu? Ya, saya doakan ya. Ya, dalam nama Tuhan. Sembuh ya. Segera pulih ya. Umum kan? Saya udah tahu nih. Istilah penyembuh jalanan. Pasti pro dan kontra. Kok sombong? Tidak sombong. Anda pernah dengar istilah penginjil? Siapa dia? Oh dia penginjil. Dia sombong? Enggak. Dia bertugas untuk menginjil orang. Anda pernah dengar? Siapa ibu itu? Oh dia pendoa. Apa dia sombong? Tidak. Dia memang berdoa. Kalau kamu siapa? Saya penyembuh jalanan. Saya sombong? Tidak. Karena saya yakin. Injil adalah kebenaran. Dua ribu tahun yang lalu. Yesenya ke surga. Tapi sampai hari ini. Firman Tuhan berkuasa. Hidup. Dan mampu melepaskan orang. Dari sihat dan penyakit. Dan masalah aneh. Tapi kembali lagi. Pro dan kontra. Penyembuh jalanan. Tidak sombong. Tapi karena itulah. Sebagai pioner. Dan hari ini saya melihat di media sosial. Banyak pester-pester di Jakarta. Turun juga ke jalan-jalan. Melakukan aksi. Dan. Majalah netizen macam-macam. Saya tidak perlu komen di sini. Tapi artinya. Dicercah. Dihina. Tapi diikuti. Saya doakan orang. Kadang-kadang keplek-keplek. In Jesus name. Bihil. Ada yang gak suka. Tapi sekarang. Saya lihat dimana-mana di Indonesia khususnya. Udah banyak ikutin. Hamba Tuhan. Hamba Tuhan berdoa. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Bahkan ada yang datang khusus dari luar kota. Dia bilang apa? Pester. Tolong ditepok-tepok saya. Datang khusus minta ditepok. Contohnya. Satu ibu dari Lampung. Dia dirasut 200 roh jahat. Sudah bebas. Baru tiba kemarin. Dua kali datang dari Lampung. Ditanya sama pendoa. Kenapa datang lagi? Kan sudah bebas. Sisa satu. Dan dengkotnya belum keluar. Ini mungkin kepalanya roh jahat yang belum keluar. Saya bercanda sama tim. Berarti nanti kalau saya ketemu ya. Saya keplok lebih kencang lagi. Karena memang dia minta. Pester kalau keplok sekali. Setannya, ketuanya keluar semuanya. Diikutin. Jadi saudara. Selamat datang. Di pelayanan. Yang menjadi pembicaraan orang lain. Tapi kalau engkau yakin itu adalah kebenaran firman Tuhan. Lakukanlah. Tidak ada pioner tanpa cercaan. Tapi kalau engkau percaya. Engkau jalani hidupi apa yang kamu yakini. Yakin apa yang anda hidupin. Engkau akan melihat buahnya. Dan hari ini. Saya bersyukur. Doa aliran kesembuhan in Jesus name. Bukan hanya di pelosok kota Indonesia saja. Penda laban. Sampai ke Mahakam Hulu sana. Tapi sampai ke Macanegara. California. Texas. Amerika. Sabah. Malaysia. Singapura. Ya. Bangkok. Diikutin. Nah itu tadi introduction-nya. Untuk yang hari ini yang saya sampaikan. Saya mau sampaikan sesuatu. Dan saya berdoa bisa seringkas mungkin. Dan saudara terima ini berkat yang pertama. Yang kau terima hari ini. Dan kau akan menjadi orang yang membawa buah sulung. Di kota dimana anda berada masing-masing. Apakah itu yang saya mau sampaikan hari ini. Yang siap jadi kontroversi. Kau bicara.